5, 4, 3, 2, 1, 0 Halo adik-adik semuanya Selamat datang di channel youtube Kak Citra Apa kabar adik-adik semuanya? Apakah kalian siap untuk belajar bersama Kak Citra hari ini? Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik Tema 2 selalu berhemat energi Sub tema 2 manfaat energi pembelajaran yang kelima Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat Aku bangga sebagai anak Indonesia Dengan sumber daya yang kita miliki Bagaimana dengan adik-adik semuanya? Apakah adik-adik bangga sebagai anak Indonesia? Kalau bangga kalian bisa menyanyikan lagu Aku Anak Indonesia Ayo kita nyanyi bersama-sama adik-adik Jadi lagunya seperti ini Aku Anak Indonesia itu ciptaan Pak A.T. Mahmud Aku anak Indonesia Anak yang merdeka Satu nusaku Satu bangsaku Satu bahasaku Indonesia Aku bangga menjadi anak Indonesia Itu tadi lagu Aku Anak Indonesia Kalian bisa cari iringan dari lagu ini adik-adik Melalui media YouTube ya Kalian bisa cari iringan musik dari lagu Aku Anak Indonesia Dan kalian bisa berlatih bersama-sama Atau adik-adik juga bisa nih bermain Pianika berdasarkan Note yang ada dalam lagu Aku Anak Indonesia ini Kalian coba ya di rumah kalian masing-masing Ayo kita ketahui lebih lanjut Satu lagi Sumber daya alam Indonesia Yaitu batubara Apa saja ya manfaat dari batubara Nah ini adalah gambar dari Sumber daya alam Indonesia Yaitu batubara adik-adik Batubara ini sangat bermanfaat adik-adik Yuk kita cari tahu tentang batubara Indonesia adalah negara yang kaya dengan sumber daya alam Batubara adalah salah satu manfaatnya Apakah adik-adik tahu apa saja manfaat dari batubara Nah ini adalah manfaat dari batubara Yang pertama menghasilkan metanol Yaitu bahan bakar cair untuk menggerakkan mesin di berbagai industri Ternyata batubara ini sangat bermanfaat adik-adik Karena disini untuk bahan bakar Menggerakkan mesin di berbagai industri atau pabrik adik-adik Lalu manfaat batubara berikutnya adalah Bahan bakar kompor briket Jadi batubara ini bisa dibuat briket adik-adik Nah ini kegunaannya untuk memasak kebutuhan sehari-hari Lalu manfaat batubara berikutnya adalah menghasilkan gas Nah gas disini menjadi bahan bakar gas Untuk industri dan pembangkit listrik tenaga gas adik-adik Ternyata batubara bisa menghasilkan bahan bakar berupa gas ya Dan manfaat batubara yang keempat adalah Sebagai pembangkit listrik Jadi bahan bakar untuk pembangkit listrik Batubara ini termasuk salah satu sumber daya alam Yang tidak bisa diperbarui adik-adik Jadi sekali pakai langsung habis dan tidak bisa diperbarui lagi ya Nah kita akan cari tahu info lebih lanjut tentang batubara Batubara merupakan sumber energi yang selama ini Banyak dimanfaatkan dalam berbagai bidang kehidupan Mulai dari rumah tangga, usaha kecil sampai industri Batubara cukup berpengaruh terhadap kegiatan ekonomi masyarakat Batubara merupakan bahan bakar fosil Yang termasuk dalam kategori batuan sedimen Jadi ini berasal dari fosil yang tertimbun adik-adik Yang tertimbun berjuta-juta tahun lamanya Lalu menjadi batubara ini Proses pembentukan batubara itu membutuhkan waktu Hingga berjuta-juta tahun lamanya Batubara itu terbentuk dari sisa-sisa tumbuhan purba Yang kemudian mengendap selama berjuta-juta tahun Dan mengalami proses pembentukan batubara Jadi adik-adik ternyata batubara selain banyak manfaatnya Terbentuknya itu butuh waktu yang sangat lama Jadi dari tumbuhan purba yang mengendap berjuta-juta tahun Baru akan berubah menjadi batuan sedimen Yaitu batubara ini adik-adik Wah banyak manfaatnya Tapi ternyata pembentukannya lama ya adik-adik ya Berdasarkan hasil analisismu Nyatakan apakah pernyataan 1, 2, dan 3 ini benar atau salah Nah disini Kak Citra punya pernyataan tentang batubara ini adik-adik Yang kita akan tentukan pernyataan ini benar atau salah Yang pertama Batubara termasuk sumber daya alam yang berlimpah dan mudah diperoleh Salah ya adik-adik Mengapa salah adik-adik Karena disini tidak mudah diperoleh adik-adik Untuk memperolehnya itu harus menunggu berjuta-juta tahun Untuk mendapatkan batubara ini itu dari tumbuhan purba yang tertibun berjuta-juta tahun Dan itu keadaannya juga Keberadaannya itu juga tidak berlimpah adik-adik Tidak terlalu banyak Tidak seperti barang-barang atau benda-benda Yang bisa diperbaharui Karena batubara ini termasuk sumber daya alam yang tidak bisa diperbaharui Lalu berikutnya Batubara tidak mempunyai pengaruh terhadap kegiatan ekonomi masyarakat Ini benar atau salah adik-adik? Salah adik-adik Karena apa batubara itu sangat berpengaruh terhadap kegiatan ekonomi masyarakat Karena banyak manfaatnya Bisa dijadikan bahan bakar untuk memasak Menjadi briket Lalu bisa sebagai pembangkit listrik tenaga Batubara Jadi batubara ini bisa untuk pembangkit listrik Dan lain sebagainya Jadi sangat berpengaruh terhadap kegiatan ekonomi masyarakat Pernyataan yang ketiga Kita harus menghemat penggunaan batubara Ya kita harus menghemat adik-adik Karena proses pembentukan dari batubara sendiri Itu sangat lama Kalau kita tidak menghemat Ya batubara akan menjadi langka Dan bahkan akan habis adik-adik Dan untuk mendapatkannya perlu waktu yang sangat lama Jadi harus kita hemat Demikian tadi adik-adik pembahasan kita Di tema 2 selalu berhemat energi Subtema 2 Manfaat energi pembelajaran yang kelima Semoga video ini bermanfaat ya Untuk adik-adik semuanya Terima kasih sudah menyaksikan video dari Kak Citra Sampai jumpa lagi di video pembelajaran selanjutnya Tuhan memberkati Jangan lupa tekan tombol subscribe Lalu tekan loncengnya Tekan juga tombol like Lalu share ke media sosial kalian Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra Terima kasih Sampai jumpa lagi di video selanjutnya Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!